Guys, thank you yang sudah mengklik video ini Pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini dan aktifkan loncengnya Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya Langsung saja kita tonton videonya Let's go Oke guys, kembali lagi bersama gue di Youtube Andreas Update Channel Oke, jadi kali ini gue akan ngobrol santuy bersama temen gue Yang akan menceritakan suatu hidupnya dan status hidupnya mau seperti apa Oke, jangan lupa subscribe dulu channel ini di pojokan di situ Dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Andreas Update Channel Kita langsung saja ke pembahasannya, let's go guys Nah guys, oke jadi gue akan berkandung temen gue Oke bro, siapa namanya bro? Riza Oke, Riza Sehat bro ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Oke Dompet yang gak sehat bro Oh, dompet yang gak sehat Susah juga kalau misalnya dompet ya Iya Nah guys ya, jadi kali ini kan gue kedatangan temen nih Temen dari Pedaara lah Karena kita lagi biasa nih guys, project-project gitu lah Nah jadi mungkin ya kontennya sekarang ngobrol-ngobrol aja santuy Tapi ngobrol santuy juga ada manfaatnya sih Pokoknya jangan lupa stay tune terus di video ini sampai habis guys ya Nah, sesuai dengan isi konten kali ini kita akan ngebahas tentang enakan jomblo atau pacaran Ya gimana Cik? Menurut kamu, kamu tuh pilih mana nih jomblo atau pacaran kira-kira? Oh, kalau menurut saya, kalau menurut saya itu enakan pacaran sih Oh, pacaran Kenapa dengan pacaran tuh? Karena kalau misalkan jomblo atau pacaran itu, kalau misalkan jomblo nih ya Emang enak kalau jomblo itu Enaknya itu bebas gitu kan Bebas segala macam catan sama siapa kan Pilih-pilih cewek juga, masih enak kan gitu loh Kalau misalkan pacaran Pacaran itu, gimana ya Enaknya itu Jadi Gak sendiri gitu ya Gak sendiri Ada pembelajaran juga nih buat ke depannya gitu loh Masih, boleh-boleh masuk Masuk Jadi Pacaran itu enaknya Ada pendamping gitu loh Pendamping Setia Setia Apa sementara Iya Terus Misalkan pacaran nih Bakal ngapain aja nih setelah pacaran Apakah Berduaan aja Atau gimana sih Kan ada juga yang menilai orang lain tuh gak suka pacaran Dan juga ada yang pacaran Kalau misalkan Kalau itu Beda-beda sih kan Beda-beda Orang ya Iya Beda-beda orang juga Menurut saya Enak Itu Pacaran itu enak Enak-enaknya itu Gimana ya Beda gitu loh Rasanya Pacaran sama jomblo Kalau jomblo itu Bedanya itu Jomblo itu gimana Gimana Beda gitu loh Rasanya Gak bisa Jelasin Oke 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 Gini dah Pacaran nih Pacaran Manfaatnya apa sih Pacaran itu Menurut saya Manfaatnya ya Kita itu Bisa Belajar Gimana sih Kesetiaan Jadi Jadi kalau Kita misalkan Jodohnya Sama dia Misalkan Udah nikah Sama dia Kan kalau misalkan Pacaran Udah tau dong Sikapnya Kayak gimana Jadi kita itu Harus mengerti Kalau misalkan Udah nikah Kita udah nikah Sikapnya Terus nikah Kita itu kan Udah tau Sikapnya Kayak gimana Jadi Santai aja Kalau misalkan Sikapnya gitu Tapi Orang itu Berbeda-beda Pemikirnya Kayak gimana Kalau menurut saya Saya pribadi Kalau pacaran Itu Enaknya Jadi Manfaatnya itu Pembelajarannya Itu loh Kesetiaannya Kayak gimana Kalau misalkan Gak setia Gimana lagi Kalau misalkan Bukan jodohnya Itu Kita bisa cari lagi Nah Baik Tadi kan dia bilang Katanya setia Tapi ada juga kan Pacaran bertahun-tahun Lalu Gak menikah Itu tuh Bisa jadi hal Gimana gitu ya Sakit hati Kalau misalkan Sakit hati Boleh Tapi Jangan terlalu Berambisi Atau stress Kayak gimana Jadi Jodoh Di tangan Allah Pasti ada jodoh kan Jodoh itu Udah diatur sih Terus Nah Kalau misalkan Ini Bentar ya Kalau misalkan Berpacaran ini Kita itu Harus ada Air Sama Api Sama api Kalau misalkan Api Sama api Pasti ujung-ujungnya Terbakar Pasti Gak ada Saling berantem Kalau misalkan Kita ada Airnya Sama-sama Mengerti Kalau misalkan Andres Marah nih Oke Marah nih ya Marah ya Terus ceweknya Marah juga Pasti ujung-ujungnya Berakhir kan Berakhir Mungkin putus ya Kalau misalkan Kita Ada-ada Saling mengerti Misalkan dia marah Dan perempuannya itu Gak marah Menangkan lah Jadi ada yang satu Mengalah ya Kalau misalkan Ada yang mengalah Itu bisa jadi berujung Gak tahu putusan Gak tahu putus Gak tahu apa dari hubungannya Kalau misalkan Saya pribadi ya Sama pasangan yang ini Cocoknya itu Bagaimana ya Saling berkepala dingin Oke Kita itu udah bahas Tentang pacaran Sedikit doang ya Ntar Gue akan tanya-tanya dulu Sebelum kita bahas Tentang jomblo Kalau misalkan pacaran Oke Pastikan Ada juga nih Tahap-tahapnya Sebelum pacaran itu seperti apa Nah Kalau kan ada juga Agama-agama nih Gue sebenarnya Gak mau bahas agama sih Ada juga agama Yang garang pacaran Tapi ada juga Yang gak tergantung orangnya Nah Kalau misalkan kita bahas pacaran Ya Habas pacaran Itu Bisa jadi ada dua Berkaitan Pertama Kita Jangan sampai Memberikan Harapan palsu lah Di pacaran Itu bisa jadi Kita mempermainkan perempuan Dengan hal pacaran doang Gak Nyampe menikah Tapi kalau misalkan kita pacaran Dengan tujuan yang Suatu lebih Itu sangat Boleh Serta saya sih Gak Serta saya sih Tapi jangan Pertamaikan cewek Nah Coba Saya pengen menerima cerita Ente Cerita ente Tentang Proses Bertahapnya Pacaran Kamu sekarang pacaran gak? Pacaran Oke Pacaran Gue jomblo nih guys Coba kalau misalkan Kamu pengen Celakan Coba proses Pacaran tuh gimana Cara nebakmu gimana Gini kan Waktu SMP itu kan Beda sekolah ya Sama dia Oh siap Ini sekolah SMP ya SMP Bertahap Dari SMP itu Dia Ikutan OSIS Dari SMP itu Nah saya dari SMP ini juga Beda-beda sekolah Beda-beda sekolah Nah saya pas kibrak Sama OSIS Terus dia OSIS doang Dari SMP itu Terus Dia itu Latgap Latgap ini apa sih? Latgap yang gabungan ya? Iya, latgap yang gabungan Latgap yang gabungan guys Oke Kan Gitu loh Kalau misalkan Seperti lain Dia itu Kalau gak salah Sama-sama natap Sama-sama natap Sama-sama natap ini gimana nih? Maksudnya Sudah ketika Latihan itu Saling merhatiin Gimana? Iya, saling merhatiin Saling merhatiinnya Dia dulu Apa kamu dulu nih? Ya pastinya Saya dulu lah Oh siap Maksud Emang laki-laki Laki-laki gitu Gitu Jangan Jangan dibandingin Buaya Kita keturunan lele Lele darat Kita saling tatap Kan waktu dulu itu Ada BBM BBM Masih Jaman-jaman BBM Bukan BA Nah terus Itu saling Minta pin Minta pin Minta pinnya itu Di Facebook Oh di Facebook Oke Lihat Facebook Ini ya Saya lihat media sosial Oke Terus Nah udah itu Lanjut ke pembahasan Di Latgab itu kan Saling tatap Oke Udah saling tatap Itu Apa ya Dia nyapa gitu loh Saling sapa Ini pas latihan gabungan kedua Pas satu nih Enggak Pas ke satu nih Nyapa nih ya Kan sekali lah Kalau misalnya latihan sekali Oke Saling nyapa Iya Siapa namanya Bukan siapa namanya sih Misalnya itu Nyapanya itu Gimana ya nyapanya Lupa nih Nyapanya itu Kenalan Misalnya Bukan kenalan Gimana Dari Rumahnya dimana Oh langsung nanya rumah Gila Langsung Terus 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 Ya dia bilang Jawab rumahnya di Ini kan Terus Siapa namanya Langsung siapa namanya Namanya ini Oh Langsung cari kan Kalau Langsung cari rumahnya Enggak Nyari Bukan nyari alamat Jadi Di Facebooknya itu kan Namanya Ini Karena Cari di Facebook itu Seketika Oh namanya ini Ada kan fotonya Oke Waktu alay-alay lah Masuk Masuk Seperti itu Terus Nah udah itu Chat dia Di messenger Kan udah itu Baru Minta pin BBE Oh Oke Setelah minta pin BBE Mulai itu proses Mulai proses Enggak Belum Belum Gak ada Perkembangan lah Disitu Oh Perkembangannya dimana nih Kira-kira Kan dia itu Kelas 2 SMP Kelas 2 SMP Saya kan Kelas 3 Masuk ke SMK Nah SMK itu Gimana ya Gak ada berkomunikasi lagi kan Dia juga Lost contact gitu ya Dia juga Kan udah punya pacar Mau gimana lagi kan Oh gitu Pacar guys Terus 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 Dia masuk ke SMK yang sama Oh gitu SMK yang sama SMK Dia itu Ngecek Kan Gimana ya Perkenal Mau Kenalan Gimana sih Bukan Masuk Mau masuk SMK Itu Lihat-lihat dulu Ruangan kan Oh Masa kenalan ya Iya Masa kenalan itu Masanya Mabis ya Mas MPLS Masa peniman Sekolah Dia ngecek Apa Kelas Kelas saya kan Ber AC kan Kelas industri Elite kan Oh aja Elite Semua juga kelas ini ada Tapi ada enggak sih Tergantung Sekolahnya Terus Terus Gimana Gimana Terus Dia kan Sudah kena sama saya Dia nge Wah Ini Si kakak ini Yang SMK Pernah dulu Nge-DM Bukan DM sih Apa Nge-chat Nge-chat ya Nge-chat ya Nge-chat juga sama Oh iya Terus Lanjut ya Nah Saya kan DMPLS itu Pagi-pagi Banget kan Jam 5 Yang siso baru Itu kan Masa lingkungan sekolah Itu kan Terus Dia tuh Nge-liatin terus Oh Merhatiin Terus Kalau misalkan Senioritas itu kan Gayanya Woy Luar biasa Gimana sih Gimana sih Gimana Gimana Gaya Gaya banget sih Kalau misalkan Napas Kibra Woy Gini banget Tugak 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 Masuk Gila kan Lagi-lagi Alay Sekarang juga Masih Alay Dia kan Sudah punya pacar Tapi Dia bilang Pacarnya itu Terlalu Mengekang Oh Mengekang Dia Gak suka banget Dia kan Siap Siap Dia Ada jalan lah Buat putusin Dia itu Oh Jadi putusin Seperti itu Terus Terus juga nih ya Udah itu Dia masuk Beberapa bulan Kan suka cetan Ya Suka cetan Terus Berangkat Ada panggilan Dari Sekolah Bukan PKL Kamu yang PKL Iya PKL Dia kan Baru masuk Kelas 1 Kan Kelas 11 Eh Kelas 1 Kelas 10 Kelas 10 SEMK Ada panggilan PKL Di Jakarta Di Jakarta Mau dembak Dia bilang Wah gombal terus Siapa yang gombalnya? Lu yang gombal? Gombal terus Jadi cowok duluan Iya Kalau cowok emang gitu Masa sih cewek gitu Tapi ada juga sih yang cewek duluan Mungkin rata-rata Enggak Rata-rata sih enggak Tapi ada juga kan Yang duluan cewek Mungkin kamu yang lagi nonton Yang duluan nembak cowok Awas nih kamu Terus itu Pas ketika kamu Bucin-bucinnya Nembak dia Itu secara Lewat chat Apa langsung Apa video call Nah Kalau misalkan itu sih Kita kan Saya kan lagi PKL Di sini Masih di sini Masih di Jakarta Oke oke Nah udah itu Langsung nih Apa Hubungan sama Yang itu kan Yang tadi putus itu Masih berhubungan apa enggak Dia bilang Udah enggak Udah lupa Kan udah Sama ini Nyaman gitu kan Dia bilang gitu Kalau gitu kan Kesempatan dong Wajar Kesempatan Masuk Masuk ya Untuk Lampu Hijau Gas Masuk Masuk Terus Nah Nembaknya gimana Pulang nih Pulang dulu Pulang Nggak enggak pulang Maksudnya Ada apa ya Ada pelantikan Ada panggilan Dari Pas Kibra Suruh melantik Adik Adik kelas Adik kelasnya itu Loh Adik kelasnya Dia juga ada itu Ada Dia juga masuk Terus Disitulah kesempatan Ngukum dulu kan Oh Ngo spek Ngo spek dulu kan Ngasuk dia kan Terus Apa ya Nah udah itu Kan pulang dianterin Baru Ngobrol sama dia Langsung Nembak lah Wow Nanti diantarin Pulang si ceweknya Mediam Terus Nembaknya Dalam dia Di motor Enggak dong Oh enggak Pas gimana Berdiri gitu ya Kalian tetap Apa gimana Duduk dulu sih Kalau gak salah Nongkrong dulu Dalun-alun Oh nongkrong Berdua aja gitu ya Iya Berdua Berdua Maksudnya Bertiga Yang bertiga Yang satunya Setan Sepertu Oke oke Jadi gitu Terus Jawabannya Gimana Jawabannya Jawabannya itu Dia bilang Jawabannya Ntar aja Oh ntar aja Ntar aja Dia bilang Ntar aja Malem jawabannya Oh malem Mungkin 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 Mungkinnya itu Dia masih Cetan sama Mantannya itu Mungkin Mungkin Itu mungkin Pikiran kamu Iya Terus Nah Malem nih Apa jawabannya Wah Iya Mau Oke Siap Itu Iya Mau itu Dari chat Ya Dari chat Dari PC Video call Video call Video call Mau gitu ya Iya Mau Oke Mau gitu ya Esoknya Ketemu 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 Udah Pelantikan itu Mesti libur Kan Ajak Main Gitu Main Langsung Gitu Gile Kalau dulu kan Uangnya Itu Tebel Uang siapa Uang siapa Uang siapa Orang tua Orang tua Aduh Lu uang orang tua Dipake-pake Aduh Gimana ya rasanya Itu uang orang tua Iya Orang tua itu kan Ngasih uang Sekolah Paling gede itu 50 ribu Waktu dulu Sehari Sekolah doang Sekolah doang Sekolah Sekolah Masuknya Masuknya itu Jam 6 Eh jam Jam 7 Jam 7 Jam 3 Jam 3 Itu Dikasih uang 50 Sehari berarti Enggak dong Kalau sehari kan Malam Ini kan enggak Pulang sekolah Langsung dikasih lagi Gitu Oh Sehari Masuknya gini Misalnya dari sini Saya dikasih 50 Ada selasa Sehari 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 Berarti Enggak sih Kalau misalkan pulang Minta lagi Gitu Lebih dari 50 Gila Ini orang Terus Kan Ada sisa Sisa Pastinya ada Maksudnya kalau ada sisa Habis Terus Nah Ajak lah Oh Diajak Diajak Berduaan Ya main Ke cafe-cafe lah Anjay Emang biasa lah Lakin-lakin gitu lah Yang penting Udah jangan PHP-in dia Semoga Semoga bertahan Oke Harga itu Nah Sampai sekarang kan Udah 2 tahun Udah 2 tahun Sama dia Dia itu Gimana ya Masih Gimana nih Hubungannya Pasti ada aja sih Kalau misalkan Pernama itu Ada aja yang berantem Masih Pasti ada aja Kalau misalkan berantem itu Sering banget Sering-sering Sering banget Dalam rumah tangan juga Seperti itu Ada cerita-ceritanya Gitu sih Gue juga tau Guys Nah Tapi Balik lagi ke Yang tadi nih Kalau misalkan kita Api Harus ada Airnya Seperti itu Di hubungan itu Seperti itu Enaknya Gitu Nah Saya pengen nanya Oke Masuk Kalau jomblo gimana Kalau jomblo Kalau jomblo Kalau jomblo itu Pasti kan pernah pacaran Ya Ya enggak Lu pernah pacaran Pernah Ngerasain Ngerasain Berapa bulan Berapa hari Kadang sehari juga Perlu gue Perlu ngerasain Enggak sih Kalau bisa Jomblo selamanya Jomblo selamanya Tapi langsung Tiba-tiba Menikah Gimana Bagus Bagus Nah oke Sekarang pacaran Sudah selesai Sekarang gue Jelaskan jomblo Coba Tanya-tanya Tentang apa Jomblo Kira-kira Enaknya jomblo Itu kayak gimana Enaknya jomblo Pasti Tidak ada Tidak ada Penghalang Penghalang kita Untuk kemana-kemana Biasanya Ini gue Ceritain Kalau pacaran Pasti Ada satu Perempuan Laki-laki Nah perempuan Ini Kalau misalkan Laki-lakinya Apa sih Cuman Nggak jakin Perempuan lain Perkenalan Pasti ada juga Cewek pacarannya Yang cemburu Ke laki-lakinya Tapi kalau jomblo Mau pacarin ke siapapun Enjoy aja Itu menurut saya Jadi nggak terkekang Bebas Kemana pun Tapi Ada juga Yang bikin Resah Jomblo itu Apa Pertama Ya Pertama Itu hati itu Serasa hampa Pokoknya Serasa hampa Gitu lah Hampanya itu Harus ada di isinya Tapi Karena saya ini Kalau agama saya Tadinya melarang pacaran Kalau agama gue Cuman Gue itu Beralih Ke jomblo aja Tadinya gue pacaran Cuman gue putus Putusnya itu Karena satu hal Karena melihat situasi Yang gue inginkan Gue tuh nggak mau Gue tuh nggak mau Kayak di penjara lah Sama perempuan sebut Ini gue nih Gue ceritakan nih ya Gue tuh kan pernah dulu Kecerannya sama dia Kecer sama dia Kemudian Gue tuh cuman Ngobrol sebentar lah Sama Perempuan lain Perempuan itu temen-temen ya Cuman temen Dia ngeliat tuh Pas dia ngeliat Nah setelah gue ngobrol Sama temennya Temennya dia Itu Pas setelah selesai Ngobrol sama dia Temennya Setelah itu Dia malah Bilang Ah kamu ngapain sih Ngobrol sama dia Cuek gitu guys Kayak cuma Cemburu lah Cemburu gitu Jadi dia rasa cemburu Jadi dia tuh Kayak nggak mau Gue itu Ngobrol sama yang lain Cuman 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 Nah makanya tuh Gue disitu Mikir lagi nih Ah gue kayak gini Terus Terkang dong Gue ada pertemanan lain Gitu Terus yang gue alami Terus Selama jomblo itu Ya Lu kan pasti Ada sih Ada kan Pasti Ada cewek kan Ada cewek chatan Atau gimana kan Ada pendamping chat lah Kalau Nggak Apa Nggak bete kan Biar nggak bete gitu ya Jadi gue nyari cewek aja gitu ya Pernah nggak sih Kalau misalkan Lu kan Pasti ada Iya kan Suka chatan Apa-apa Suka video call Iya Pernah nggak Lu nembak Terus ditolak Oh Emang ditolak ya Menurut gue sih Gue tuh sekarang susah guys Kalau misalkan nembak nih Nembak cewek itu Gue susah banget Soalnya Kalau misalkan gue nembak cewek itu Ceweknya yang beda banget gitu loh Beda bangetnya Ya kan Kamu tau sendiri lah Kalau cewek langsung Cepet respon Cepet tangkap Ketika ditembak nih ya Ketika diterima Mati dong Dead ya Ketika diterima nih Tembaknya langsung Secara cepat Tanpa berpikir lagi Itu kata gue Ceweknya Nggak mikir panjang Gue tuh milih cewek tuh Yang Gimana ya Tipe cewek gue tuh ya Yang bisa Yang baik Yang baik pastinya Yang bisa dikompromi kan Yang mengekang Paling gitu kan Gue tuh nggak suka Dengan cewek yang mengekang Boleh aja sih cemburu Cuman Kalau mengekang tuh Jangan Jangan ditahan lah Gue mau kemana Itu gue nggak suka Kayak gitu Selajarnya aja lah Tapi tetap gue akan setia Sama dia Masuk Gak jung Gitu Nah terus Kalau misalkan jomblo nih Jomblo itu kan Bisa dibilang apa ya Apa sih jomblo itu sendiri aja ya Single ya Single ya Single Tapi single sama jomblo beda nggak sih Jomblo itu sendiri juga sih Tapi gue pernah denger gini loh Jomblo itu Punya pacar Tapi terus putus Kalau single itu belum pernah pacaran Benar nggak sih ya Kalau single itu Belum punya pacaran Belum punya pacaran Belum pernah pacaran Belum pernah pacaran Nggak sih Kalau menurut saya Terjemahan single itu sendiri kan Ya Single itu sendiri kan Nah kalau jomblo itu gimana ya Entahlah Ya pokoknya jomblo itu Pokoknya sama aja sih sendiri guys ya Tapi gue pernah pacaran tadinya Kan gue udah sebutin ya Terus gue putus Karena ada hal penting yang akan gue lakukan Gue itu putus itu karena satu guys Gue harus merintis karir dulu Nah ketika kita merintis karir ya Karir sudah tinggi Itu perempuan bakal ngikut guys Itu sih piling gue Nah itu piling lu kan Nah kalau piling gue nih Piling gue sendiri Kalau misalkan kita punya pacar Terus disemangatin dulu Nah seperti itu Walaupun kita misalkan tes polisinya Kan tes polisi juga kan Saya kan pernah tes polisi Oke Terus gimana Gagal kan Gagal Gagal Terus gagal Tes polisi Nyemangatin nih Wah Semangat banget kan Terus gagal Terus dia nyemangatin lagi loh Oh nyemangatin lagi Jangan-jangan itu Jangan putus asa Tahun depan masih ada lagi kan Sekarang emang kerja dulu aja Kalau enggak kuliah Nah seperti itu Oh gitu Tapi kalau gue sih Kalau misalkan masih ada di semangat Semangatin sih masih banyak ya sih Gue punya keluarga Punya teman Sahabat itu banyak Yang menukung gue Di luar sana gitu loh Bukan hanya pacar aja Tapi guys ya Kalau misalkan gue punya pacar nih ya Gue tuh suka Suka lupa sama temen-temen gue Itu suka gitu guys Gue tuh males banget Kalau misalkan gue pacaran ya Pacaran nih ya Kalau misalkan gue pacaran Itu gue suka Apa ya Asik sendiri sama pacar gue Terus teman gue diabaikan Seperti itu Nah Sering gitu sih guys Itu lu kan Beda Kalau menurut gue Kita itu bisa mengatur waktu Mengatur waktu Gini nih Kalau misalkan pacar mau jalan Nah kita mau jalan Misalkan yang Jalan yuk Besok jalan Oh jalan Iya yuk Nah kalau udah jalan itu Terus Membagi waktu juga Iya Besok jalannya sama pacar Besoknya lagi Jalan sama temen Nah jadi Kita bisa membagi waktu Terus Misalkan ketemuan nih Gue kan sama pacar Iya Terus ada temen Siapa Boleh dong Kalau misalkan Bisa sali siapa lagi Iya Tapi Gak mungkin bisa Apa ya Sama dia Sama temen Sama temen itu Pasti sama pacar Kalau misalkan Waktunya sama pacar Iya Nah kalau misalkan kita Sama temen Terus ada pacar lewat Sama temennya Iya Kita Sapa dulu Mau kemana Atau gimana Gitu loh Jadi Langsung sama temen Sama temen ya Nah kalau gue sih Pacar gue tuh rese Makanya gue putusin aja Resenya tuh Eh maaf ya Kalau misalkan Ngerasa pacar gue Ya Apa aja Tapi gue gak sebut nama ya Pokoknya pacar gue tuh rese Resenya tuh Ya waktu Itu kan masih SMK SMK Giasnya kelas 1 lah Masih kelas 10 Itu masih labil banget Gue guys Masalah pacaran Makanya Sekarang saya Lampu aja Gue gak pacaran Jadi gue gak Sekarang bisa jadi youtuber Gimana coba Agus kan Nanti niat jadi youtuber Kalau Niat nih Gimana ya Mau Apa Mau ngitungin dulu Mau tes polisi dulu Jadi Sekarang Apa Kumpulin uang dulu Kan Buat Buat berkas-berkas Kan harus pake uang kan Berkas-berkas juga Seratus ribu juga Emang itu Daripada nganggur Nganggur banget Dari rumah kan Minta uang ke Orang tua Enggak Belumnya kerja dulu Nah udah kerja Nah kan ada tes Polisi juga Tes polisi lagi kan Nah baru Kita tes polisi lagi Jadi Kita itu Harus satu tujuan Jadi Tes polisi dulu Kalau misalkan Tiga kali Keterima Ya gimana lagi Kalau misalkan Buka jalannya Oh gitu Semua orang punya jalan Masing-masing Terserah Mau merintis Karya apa Kalau gue sih Tadi itu mungkin Sekarang jadi Content Creator Main aja Semoga jadi tinggi Oke Jangan lupa subscribe Makanya Nah terus Ketika pacar gue Ngekang gitu Gitu Resah banget Resah Awalnya Ketika pacaran Itu Biasalah Biasa Chattingan Video call Itu udah pasti Gitu ya Udah pasti Kemudian Teleponan Itu udah pasti Banget sih Tapi Setelah Seminggu Dua minggu Dan sebulan Nah Sebulan Nih Itu udah mulai Pacar Apa sih Dia antara Hubungan gue Sama dia Itu Udah Kayak Semacam Ada Sedikit Gangguan Gitu Gangguannya Kayak Cobaan Mungkin ada Marah Tadi Ada api Ada air Kalau misalkan Kita marah Terus Harus ada air Tapi Ketika Gue pacarnya Sama dia Itu api Mulu Tapi Ada juga Air Tapi Kalau air Gue Yang sering Jadi air Tapi Gue marah Dia juga Marah Tapi Gue Berusaha Jadi air Lagi Seperti itu Kalau laki Karena Gue Tuh Nggak Suka Ngelihat Perempuan Disakiti Bener Gue Tuh Nggak Suka Karena Bisa Dibilang Perempuan Seperti Ibu Kita Sendiri Sebagai Orang Lagi Iya Gitu Nah Jadi Pusinnya Jomblo Itu adalah Satu Bisa Kemana Aja Kemudian Nggak Tertekang Nggak Tersiksa Tapi Kita Dapat Bantuan Dari Siapapun Itu Baik Teman Sahabat Kerabat Keluarga Dan lain Kalau Masalah Pacaran Itu Triple Mungkin Dari Pacarnya Sahabat Keluarganya Kerabat Itu Banyak Kalau Pacaran Tapi Jomblo Tapi Kata Saya Jomblo Itu Enjoy Enjoy Bisa Bodo Amat Kalau Pacaran Pacarnya Cewek Lu Lihat Lu Lagi Kemana Pasti Ada Hal Gencangan Cemburu Cemburu Mungkin Enggak Dari Tadi Juga Harus Ada Api Sama Air Tau Ternyata Kalau Lu Itu Ngodain Cewek Lain Karena Mungkin Berteman Tidak Pacboy Seperti Itu Jadi Kita Belajar Setia Dulu Pacboy Sekarang Tidak Jadi Kita Harus Berubah Dewasa Dulu Masih Bener Backboy Pilih Laki Masih Labi Jadi Sekarang Coba Menjadi Dewasa Menjadi Lebih Lagi Supaya Gimana Rasanya Setia Jadi Simpulannya Mungkin Tadi Tunggu Karena Mungkin Gue Jomblo Dia Pacaran Itu Beda Pendapat Dari Pacaran Jomblo Terserah Lu Mau Pilih Mana Mau Dari Gue Jomblo Atau Dari Dia Pacaran Tapi Menurut Saya Rata Rata Kalian Itu Banyak Pacaran Tergantung Tapi Kalau Dia Berpikir Tentang Agama Baru Beda Tergantung Karena Masing-masing Agama Ada Melarang Pacaran Tapi Terkadang Kita Walaupun Tahu Agama Pacaran Suka Tapi Saran Gue Kalau Pacaran Lebih Lu Fokus 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 Untuk Memperbaik Hubungan Sama Mempertingkat Hubungan Mu Ke Jenjang Lebih Tinggi Itu Saran Gue Boleh Pacaran Cuman Harus Tahu Aturannya Jagalah Jangan Sampai Makota Wanita Itu Bisa Semudah Itu Kamu Dapatkan Oke Maksudnya Makota 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 Ya Pokoknya Harga Diri Dia Jangan Sampai Turun Turun Bahaya Lu Putus Misalkan Udah Dapat Harga Diri Dia Putus Wah Itu Bahaya Lebih Melanjutin Melanjutin Menikah Nah Guys Oke Mungkin Itu aja Podcastnya Udah Nama Nih Terserah Lu Sekirang Pilih Yang mana Mau Jomblo Pacaran Pilih Salam Gua Gua Pengen Jomblo Kalau Lu Pengen Apa Pacaran Tetap Pacaran Terus Menikah Iya Soalnya Kan Kita Mau Dekat Jadi Rumah Tangga Membangun Rumah Menikah Ya Pacaran Terus Menikah Kalau Jomblo Langsung Menikah Maksudnya Mungkin Ada proses Pengenalan Sebentar Langsung Menikah Oke Sampai Sini Aja Dulu Podcast Santuinya Sama Teman Gua Reja Terima kasih Siap 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 Oke Guys Mungkin Gua Juga Akan Buat Suatu Tim 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 Auc Ini Baru Berkembang Nanti Gua Akan Buat Film Film Yang Misalku Si Gua Upload Setiap Minggu Sekali Gua Lagi Proses Membuat Film 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 Pendek Ada Bermanfaat Bermanfaat Ini Mungkin Tentang Kisah Kehidupan Gua Tapi Gua Banyak Pergaul Dengan Orang Orang Lain Bukan Gua Aja Yang Akan Ada Peran Karena Film Itu Butuh Peran Orang Lain Juga Oke Guys Cukup Sepian Jadi Jadi Jangan Subscribe Dan Share Share Ke social media Jadi Kan Kita Mau Ada Film Cerita Pendek Jadi Tombol Lanceng Aktifin Dan Share Ke Social media Kalian Kalian Punya Jangan Terabu Jangan Malu Malu Kalau Kalian Ingin Bertanya Silahkan Tentang Video Ini Tentang Video Ini Tentang Seputar Video Ini Dan Juga Jangan Ingin Request Silahkan Request Tentang Konten Apalagi Oke Guys Jangan Lupa Sehat Selalu Tetap Jaga Kesehatan Stay Healthy Walaupun Kita Agak Jarak Jarak Jauh Jauh Saya Anas Channel Dan Reza Ardian Pabin Tentang Video Seben Standard Video